jadi begini bro, di video hari ini, bang ojan mau share bagaimana caranya memilih bini, maksudnya bukan bini, bagaimana caranya memilih file gaps yang baik dan benar serigote gati custom rom kan, nah daripada kalian penasaran, mendingan langsung aja kita ke videonya bro cek hiji2tilo, bro ketemu lagi sama abang tampannya nih, bang ojan tukang hancurin rumah tangga orang, gimana nih bro kabar kalian, semoga baik-baik aja ya oke di video hari ini, bang ojan mau share tips ke kalian nih, bagaimana caranya memilih file gaps yang baik dan benar kalian pastikan sering banget yang hanya ganti custom rom, nah pastinya kalian udah gak asing lagi dengan yang namanya file gaps tapi buat kalian yang belum tau, gaps itu bukan gak gaps ya, tapi google apps artinya aplikasi google, isinya apa? yaitu isinya google playstore dan google play service yang pastinya sih, di dalamnya itu gak ada aplikasi sopiping ataupun triple x, itu beda link lagi bro dengan penjelasan singkat, yang penting kalian semua sudah mula em, sekarang kita on the way membuka chrome kita bersilaturahmi dengan google dan kita buka situs open gaps project untuk di dalamnya seperti ini bro, ada platform, ada android dan ada varian cara memilih gaps itu gak sama seperti kita memilih hutang buat pacar bro, comot alum, comot alum jadi harus sesuai dengan platform dan harus sesuai juga dengan versi android terus caranya gimana nih bang, melihat spesifikasi hp kita, biar kita memilih file gaps nya tidak salah yang pastinya bukan di kolom komentar ya bro kalian bisa buka aplikasi yang bernama aida64, kemudian kalian cek di bagian instruction set disitu tertulis 64 bit arm v8, selanjutnya kalian buka aja pengaturan telepon, kemudian kalian klik aja tentang ponsel dan kalian cek versi android yang kalian gunakan, disini saya menggunakan versi android 9 jadi file gaps yang harus bang ojan pilih adalah arm 64 android 9 dan untuk varian nya, bentar 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 ini varian nya belum dijelasin bro, oke kita jelaskan dulu bro tapi buat kalian yang mau langsung download aja dan gak mau dengerin saya merah kalian klik aja tanda panah ke bawah yang dibuletin warah merah, itu buat downloadnya bro oke bro sekarang kita lanjutkan ya, disini kan bang ojan sudah menyiapkan diagram sensus kepedudukan file gaps dari mulai pico, nano, micro, mini, full, dan stock jadi perbedaan dari varian gaps ini adalah isi dari file gaps nya contohnya gini, perbedaan antara gaps pico dan gaps nano adalah adanya aplikasi google di dalam gaps nano perbedaan antara nano dan micro adalah adanya aplikasi google kalender, aplikasi google launcher, dan gmail di gaps micro perbedaan micro dan mini adalah adanya aplikasi google plus, hangout, maps, street, dan adanya aplikasi youtube di dalam gaps mini dan untuk yang selanjutnya silahkan dilanjutin sendiri sudah ada di video, kalau misalkan bang ojan sebutin semuanya, bang ojan bisa bengek perlu dicatat ya bro, kalau misalkan memilih file gaps itu, gak seperti memilih kutang buat pacar, asal cabut dan alum karena gaps sangat mempengaruhi performance yang ada di android kita, kita sadar diri aja ya sama tipe device kita sendiri bro karena penampakannya sudah tumis tahu, ya setidaknya kita pilih file yang sesuai semakin tinggi versi gaps, otomatis semakin banyak juga aplikasi yang terpasang semakin banyak aplikasi yang terpasang, semakin bengek juga ram yang ada di android ya mungkin dengan oprex, memang akan meningkatkan performance yang ada di android tapi gak overdoses juga, karena ini bukan obat jadi file gaps yang cocok buat kita pasang, pastinya file gaps pico karena aplikasinya sangat sedikit dan ringan jadi cpu dan ram lebih leluasa untuk bernafas kalau misalkan ada yang tanya nih, kalau misalkan kita butuh aplikasi gmail atau drive gimana ya bang itu adalah contoh pertanyaan yang berfaat dah kan bisa tuh di download di playstore kemudian pasang dan beres kalau misalkan kita memasang drive di gaps yang versi pico ke atas, otomatis aplikasi yang lainnya juga pasti ikut masuk kan gak mungkin kita pasang aplikasi gaps dan minta sama file gaps nya eh gaps, gue pengen pasang drive dan sisanya jangan dimasukin lah emangnya file gaps itu tukang somai apa bisa pesen, gak bisa gitu kalian tetap akan memasukkan semua file apk sesuai dengan yang ada di fitur gaps nya nah jadi kesimpulannya, mau kalian pemain game, mau kalian pengguna sosial media ataupun kalian tukang sentet sekalipun saran bapak aja nih, pilih saja file gap pico karena ada beberapa kelebihan yang pertama mungkin hemat ram nya, yang kedua internal itu lebih lega, yang ketiga gak membebani cpu dan yang keempat nya tidak boros baterai, dan yang kelima nya lanjutkan sendiri oke sudah paham ya, bagaimana caranya memilih file gaps yang baik dan benar sesuai dengan resep dokter satu lagi, file gaps ini universal bisa kalian pasang di semua tipe brand android jadi tidak mandang kalian orang susah ataupun kalian orang kaya oke cukup sekian pembahasannya tentang gaps, semoga kalian tidak pusing dan tidak bingung silahkan berkreasi, selamat bereksperimen, salam ganteng, sampai jumpa di video selanjutnya bro, thank you selamat menikmati